Halo peserta seminar atau workshop Dewa Trading Ijinkanlah kali ini saya menjanjikan materi tentang melindungi aset Anda dengan asuransi dalam hal ini saya menggunakan apa menggunakan option ya jadi option dapat berfungsi sebagai asuransi ceritanya begini ceritanya katakanlah saya ingin membeli saham misalkan saham emas yaitu katakanlah GLD ya GLD ini adalah termasuk jenis ETF singkatan dari exchange traded fund yaitu semacam ecaran ya ecaran dari saham emas oke harga GLD saat ini sekitar di 167 dan karena pergerakan GLD GLD ini mengikuti harga emas mengikuti pergerakan harga emas jadi boleh-boleh saja saya meyakini bahwa GLD ini akan naik ya tentu saja saya mempunyai alasan yang kuat nah ini adalah alasan saya Anda lihat saya lihat bahwa dari tahun 2000 sampai sekarang emas naik terus ya ada setahun dimana emas turun sedikit tetapi overall naik jadi saya meyakini bahwa tahun-tahun mendatang pun emas akan banyak naik dibandingkan dengan turun Anda lihat siapa bilang harga emas turun emas ini tahun 2011 dibuka dengan harga sekitar 1400 ya dan sekarang sudah lebih dari 1700 jadi harga emas saya yakini naik nah ini adalah alasan saya mengapa saya meyakini harga emas naik Anda lihat dari tahun 2000 sampai sekarang emas naik terus bahkan sampai dengan sekarang yaitu di bulan November tahun 2011 emas sudah naik lebih dari 20% ya bayangkan jadi saya yakin emas naik kita kembali lagi ke sini karena saya yakin emas naik saya juga yakin GLD juga naik gitu loh oke namun mungkin nggak prediksi saya salah oh mungkin sekali oleh oleh karenanya saya ingin melindungi aset saya yaitu saham GLD ini dengan asuransi ya ya caranya bagaimana ya saya akan melihatkan kepada Anda mari sekarang kita kembali ke menu analyze ya di sini kita ketik GLD kemudian Anda bisa lihat bahwa di sini ada harga sahamnya bit adalah harga jual dan as adalah harga beli katakanlah saya ingin membeli 300 lembar saham emas ya jika ingin membeli saya tinggal klik di kolom as oke saya ketik di sini sebagai 300 nah saya mempunyai 300 lembar saham emas atau GLD lalu kita lihat gambar risk profile nya nah Anda lihat yang garis putih ini adalah gambar grafik reksiko dari posisi saham saya lalu bagaimana cara membaca grafik reksiko ini dan berapa modalnya modal untuk masuk posisi ini tentu saja adalah 167 dolar ya harga per lembar dari saham emas ini dikali 300 lembar coba kita lihat modalnya berapa modalnya adalah sekitar disini ya sekitar 50 ribu dolar oke ini modalnya nah sebagai trader atau sebagai investor saya khawatir bahwa nanti kalau-kalau saham ini ini turun ya Anda lihat dari grafiknya mungkin nggak saham emas ini turun mungkin sekali kan betul tidak walaupun Anda boleh yakin naik tapi mungkin nggak turun nah kalau turun nanti misalkan nih turun sampai ke sini ya menurut Fibonacci ini sudah 100% dari titik puncak diantara disini oke disini ada support yang sangat kuat ya dan tentu saja saya akan mengalami kerugian apalagi apalagi kalau terjadi turun jauh ya turun jauh ya turun ke katakanlah ke 130 maka saya akan mengalami kerugian yang lumayan ya yaitu turun sekitar 40 poin ya artinya turun lebih dari 20% wah mungkin nggak terjadi mungkin saja jangan bilang tidak mungkin Anda boleh yakin naik tetapi Anda harus jaga-jaga bawahnya ya siapa tahu turun ya nah kalau Anda hanya membeli saham saja maka grafik reksikonya gambarnya adalah seperti ini oke ya apa ini ya saya akan ajarkan dulu bagaimana cara bacanya katakanlah misalnya Anda membeli saham emas di harga 167 dolar per lembarnya oke Anda membeli sebanyak 300 lembar kemudian yang ini yang bawah ini horizontal ini adalah harga sahamnya oke jadi ini adalah harga saham semakin ke kanan harga sahamnya artinya semakin naik kemudian yang 0 ini ini 0 ini adalah titik impas ya nah disini Anda bertemunya disini jadi ada garis hitam kecil ini ini adalah garis dimana harga saham Anda berada sekarang oke ini harga sahamnya ya ini bergerak-gerak karena apa karena market sedang open kemudian yang atas ini di atas 0 adalah profit di bawah 0 adalah loss ya Anda lihat asumsikan begini ya asumsikan misalkan harga sahamnya turun dari sini turun ke berapa 155 tuh lihat Anda akan mengalami loss berapa Anda akan mengalami loss kurang lebih 3500 dolar oke disini nah jika saham emas ini turun terus seperti tadi yang saya katakan turun sampai 130 dolar disini maka Anda akan mengalami kerugian berapa sekitar 11000 dolar ruginya Anda ini kira-kira sebesar 11000 dolar wah itu kalau saham emas ini turun ya dari ini ke 130 mungkin nggak mungkin karena Anda ingin menyimpan saham emas ini untuk jangka waktu lama gitu ya mungkin saja kan turun karena apa karena emas ini adalah investasi jangka panjang nah kata karena investasi selama dua tahun dalam dua tahun ini kan banyak kejadian betul nggak siapa tahu turunnya drastis nah untuk melindungi aset Anda maka Anda membeli asuransi apa asuransi oke Anda beli asuransi ya Anda beli asuransi yaitu dengan put option asuransinya let's say Anda membeli asuransi yang bulan Juni tahun 2012 yaitu sekitar 6 atau 7 bulan lagi ya 6 atau 7 bulan lagi dan saya membeli disini put nah sebanyak berapa sebanyak tiga lot ya artinya setiap lot dari option put ini akan melindungi 100 lembar saham jadi kalau tiga lot maka akan melindungi 300 lembar saham jadi saya punya saham 300 lembar dan saya punya asuransinya sekarang ya dimana asuransi itu masih berlaku sampai dengan Juni 2012 Oke Anda lihat di sini Oh ya grafiknya jadi begini Oh ya jadi saya membayar asuransi nih Nah jika saham GLD ini turun sampai 130 pun ya misalkan saya tetap ya tetap berhak menjual saham itu di harga 167 namun memang saya harus membayar preminya yaitu ya preminya yaitu sebesar 14,3 dolar dikali 100 dikali tiga yaitu sekitar berapa tuh 4000an dolar kan ya Nah di sini jadi kalau misalnya saya mengalami kerugian GLD turun sampai 130 maka rugi saya hanya berapa hanya 4000an dolar bukan 11000 ya saya coba saya copot ya asuransinya tuh oke Anda lihat saya ruginya 11000 lebih kan tapi begitu saya pasang asuransi maka kerugian saya hanya berapa hanya 4300 dolar saja oke yaitu plus minus berapa ya 10% lah kurang lebih 8% dari modal trading yang saya lakukan yaitu sekitar 50000 tadi ini gambarnya oke nah namun demikian karena sekarang kita menambah apa menambah option sebagai asuransi maka tentu saja di sini ada yang namanya grix yang mempengaruhi harga premium optionnya oke ya jadi sekarang sudah ada grix saya akan tunjukkan bagaimana pengaruh grix pada posisi ini oke nah sekarang ini ada di sini ada di sini ya Anda lihat di sini ada delta ada gamma ada theta dan ada vega apa artinya ya apa artinya ya apa artinya theta di sini minus 9,9 atau minus 10 dolar apa artinya ya artinya theta minus di sini adalah setiap hari ya terjadi pengikisan apa pengikisan option nilai waktu dari option ya yaitu sebesar 10 dolar jadi kalau harga sahab KLD pulak balik di sini maka Anda harus membayar ongkos ya yaitu ongkos waktu sehari sekitar 10 dolar coba ya kita buktikan di sini misalkan begini sekarang ini kan tanggal 18 atau 17 November coba kita tanggalnya ganti menjadi kurang lebih bulan Maret apa yang terjadi katakanlah di bulan Maret nanti di sini harga GLD tidak banyak berubah yaitu hanya bergerak di sekitar sini ya tidak banyak berubah lalu yang nanti banyak berubah apa yang banyak berubah dalam waktu ya artinya sudah berjalan kurang lebih 4 bulan mari kita lihat apa efeknya ya jadi efeknya itu adalah karena tentu saja nilai put option atau nilai asuransi Anda itu terkikis betul nggak ya dong terkikis seiring bertambahnya waktu nah katakanlah misalnya sekarang saya geser waktunya menjadi sekitar tanggal 14 bulan Maret Anda lihat garis putihnya tuh kan turun kan betul ya di sini ya GLD nya Anda tidak mengalami loss Anda tidak mengalami rugi dari GLD tetapi Anda mengalami apa mengalami penyusutan aset atau mengalami kerugian dari premi ya toh Anda kan bayar asuransi asuransi kan tidak gratis Anda harus bayar maka jika didiamkan ya oke penyusutannya semakin besar tuh lihat jadi Anda sudah mengalami loss sekitar 1400 dolar oke Anda lihat di sini dan Anda lihat tetanya tadi tetanya kan berapa minus 10 kan sekarang sudah minus 15 atau naik satu setengah kali lipatnya artinya apa artinya adalah makin lama disimpan untuk put option ini ya by put ini maka pengikisan tetanya akan semakin besar apalagi mendekati expiry ya mendekati jatuh tempo mari kita lihat ya jatuh temponya kan bulan Juni coba kita geser ya ke bulan Juni Juni tahun 2012 ya dia akan mengalami expiry di tanggal 15 atau Jumat minggu ketiga saya akan klik di tanggal 1 Juni Anda lihat mula-mula tetanya di sini berapa 15 kan nah jika tetanya semakin mendekati expiry kita lihat tetanya jadi berapa ya saya akan klik di tanggal 1 Juni tahun 2012 wih Anda lihat tetanya jadi 37 loh minus 37 padahal awalnya cuma minus 10 kan betul artinya teta semakin besar pengikisannya semakin besar semakin menjelang expiry jadi kalau Anda punya long put atau by put atau by call ya intinya long lah beli ya kalau Anda simpan terlalu lama harap diingat bahwa option itu mempunyai nilai teta yang akan semakin cepat mengikisnya betul? nah itu tadi ini adalah pengaruh apa pengaruh teta oke ya saya lanjut ya saya akan riset dulu coba kita lihat nah ini adalah Anda lihat tuh apa ini adalah saham diasuransikan oke lalu misalkan Anda ingin yaudahlah saya ingin asuransi tetap nanti kalau asuransinya saya udah pakai satu bulan saya akan geser lagi ke bulan yang lebih jauh ya supaya pengikisan tetanya tidak terlalu besar ya jadi katakanlah saya udah pakai satu bulan kemudian saya akan oper lagi asuransinya ke bulan berikutnya yang lebih panjang ya sehingga saya akan terhindar ya relatif aman dari pengikisan teta yang makin lama mungkin makin besar semakin mendekati expiry oke jadi saya cukup convenient cukup nyaman dengan teta atau dengan strike yang umurnya kurang lebih 6 bulan oke nah kita lihat ya bagaimana cara tradingnya nah Anda trading itu katakanlah di interactive broker broker IB ya disini Anda ketik GLD oke ya ketik GLD kemudian akan muncul seperti ini dan tadi apa ingat saya menggunakan asuransinya ya saya ketik lagi disini GLD enter kemudian kita pilih optionnya dan kita pilih option yang bulan Juni tahun 2012 oke strike berapa strike 167 kita pilih smart ya supaya apa supaya apa komisinya termurah ya kalau milih broker lain atau memilih bursa lain komisinya lebih mahal ya saya menggunakan smart kemudian expiry nya saya pilih bulan 6 tanggal 15 tahun 2012 dan strike nya saya pilih ke 167 dan menggunakan put oke kemudian add oke nah saya sudah punya disini ini adalah sahamnya dan yang dibawah ini adalah optionnya yaitu option 167 put bulan Juni tahun 2012 ya nah lalu bagaimana cara ordernya ya cara ordernya bagaimana nih caranya bagaimana caranya adalah anda klik kanan kemudian klik generic combo ya anda sudah punya saham disini saya geser buy 1 buy 100 lembar saham kemudian disini ada geser juga ya buy lagi bukan sell ya buy lagi 1 put option untuk kelipatan 100 lembar saham ada 1 lot put option sebagai asuransi oke nah jika oke anda klik add dan klik ok lalu akan tampil seperti ini oh oke ya to buy artinya apa to buy artinya adalah buy 100 lembar saham ya dan kemudian buy juga atau beli juga 1 lot strike 167 put Juni tahun 2012 oke lalu bagaimana nih caranya ya saya tinggal klik kolom as kan klik kolom as dan saya ingin membeli berapa itu dia oke saya membeli 1 ya saya membeli 1 tinggal anda klik transmit ya misalnya ini membeli 1 lot kalau anda ingin membeli 3 anda isi disini 3 kemudian apa kemudian klik transmit nah anda lihat threadlocknya oh ternyata yang kena itu hanya 2 lot ya anda lihat disini yang kena itu yang fill hanya 2 lot jadi ini bagaimana caranya anda trading di interactive broker dengan menggunakan saham emas sebanyak 2 lot ya saham emas yang diproteksi oleh put sebanyak 2 lot jadi saya telah menunjukkan kepada anda bagaimana caranya anda trading saham emas atau GLD dengan menggunakan asuransi put option saya tetang surya dari dewatrading.com mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati